Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik komitmen pemerintah yang tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurut AHY, komitmen tersebut justru dilanggar oleh pemerintah. Nyatanya pemerintah kini mulai mengalokasikan penyertaan modal negara hingga triliunan rupiah dari APBN untuk proyek tersebut. AHY meminta pemerintah lebih matang sebelum membuat proyek yang menggunakan anggaran negara. Apalagi kini anggaran proyek tersebut semakin membengkak. Menurut AHY, Partai Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek dan perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah dan di tengah jalan bisa sangat merugikan keuangan negara. Lebih lanjut, AHY juga menyatakan bahwa keputusan yang tak tepat itu dikhawatirkan pemerintah akan kembali menambah utang negara. Ia mengatakan proyek infrastruktur tidak boleh didanai dari utang. Dan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri. Indonesia tentu tidak boleh terus-menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi kita tengah menghadapi krisis dan tekanan ekonomi yang berat. Menunda pembangunan proyek nasional strategis bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisat ini lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek seperti itu dipaksakan akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat. Demokrat tidak bermaksud melebih-lebihkan permasalahan dan tantangan kita. Tantangan kita sebagai bangsa ini memang banyak. Tapi memang begitulah adanya. Terutama di bidang ekonomi. Itulah realitas kita saat ini. Kita tahu bahwa dunia tengah bergejolak. Bukan hanya dampak dari peperangan di Ukraina. Yang menghadirkan situasi geopolitik dan keamanan internasional yang panas dan berbahaya. Situasi perekonomian global juga ikut berdampak. Dan dampak buruk dari krisis ekonomi tersebut telah Indonesia rasakan. Kita mengapresiasi niat baik dan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global tersebut. Namun, kita harus mengapresiasi yang sudah dilakukan. Namun, jika pemerintah tidak cakap melakukan antisipasi dan adaptasi yang diperlukan. Maka perekonomian kita tidak selamat. Dan rakyat tentu yang akan menerita karenanya. Sedara-sedara sekalian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan demokrat. Menyangkut visi, strategi, dan juga kebijakan pembangunan ke depan. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Demokrat justru mengutamakan pembangunan manusia. Tentu, tanpa mengabaikan infrastruktur. Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat, dan daerah. Dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur tetap penting. Namun, harus dilakukan secara bertahap. Mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan investasi swasta yang sehat. Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam. Jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini sebesar 7.163 triliun rupiah. Atau meningkat 4.500 triliun rupiah. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Sebab, disamping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis. Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan death crisis atau krisis utang. Yang pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya kembali menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia ke depan. Di samping pembangunan infrastruktur. Pembangunan SDM memang membutuhkan waktu yang panjang. It is a never ending journey. Tetapi pembangunan SDM akan memberi manfaat yang jauh lebih besar bagi negeri ini. Bila kualitas SDM kita meningkat, maka produktivitas bangsa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan per kapita. Juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Artinya, negaranya semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera. Mari kita belajar dari perjalanan bangsa-bangsa lain. Bangsa Jepang misalnya. Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Menewaskan 200 tahun. Terima kasih telah menonton!